Tagar Institute, Jurnalisme dan Riset Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, apa kabarnya? Senang sekali saya, Kori Olivia, bisa kembali menemani Anda di Tagar TV. Hari ini saya ingin membacakan ulasan pilihan redaktur Tagar tentang sejarah Provinsi Bengkulu. Di wilayah Bengkulu pernah berdiri kerajaan-kerajaan yang berdasarkan etnis seperti Kerajaan Sungai Serut, Kerajaan Selebar, Kerajaan Pat Petulai, Kerajaan Balai Buntar, Kerajaan Sungai Lemau, Kerajaan Sekiris, Kerajaan Gedung Agung dan Kerajaan Marau Riang. Sebagian wilayah Bengkulu juga pernah berada di bawah kekuasaan Indrapura sejak abad ke-17. Kemudian pada tahun 1685, British East India Company atau EIC mendirikan pusat perdagangan lada bengkulan yang berasal dari bahasa Inggris Scotland, berarti tanah patah, karena merupakan wilayah patahan gempa bumi yang paling aktif di dunia. Saat itu ekspedisi EIC mencari pengganti pusat perdagangan lada setelah pelabuhan Banten jatuh ke tangan VOC dan EIC dilarang berdagang di sana. Traktat dengan Kerajaan Selebar pada tahun 1685 mengizinkan Inggris mendirikan benteng dan berbagai gedung perdagangan. Tercatat benteng York didirikan pada tahun 1685 di sekitar Muara Sungai Serut. Kemudian benteng Marlborough dibangun sejak tahun 1713 dan selesai enam tahun kemudian, yang hingga kini masih berdiri tegak. Namun akhirnya perusahaan tersebut sadar bahwa tempat itu tidak menguntungkan, karena tidak bisa menghasilkan lada dalam jumlah yang mencukupi. Sejak dilaksanakannya perjanjian London pada 1824, Bengkulu diserahkan ke Belanda dengan imbalan Malaka. Sekaligus penegasan atas kepemilikan Tumasik atau Singapura dan Pulau Belitung. Sejak perjanjian itu, Bengkulu menjadi bagian dari Hindia Belanda. Penemuan deposit emas di daerah Rejang Lebong pada paruh ke-2 abad ke-19 menjadikan tempat itu sebagai pusat penambangan emas hingga abad ke-20. Namun, kegiatan penambangan komersial pernah dihentikan sejak depositnya habis. Pada tahun 1930-an, Bengkulu menjadi tempat pembuangan sejumlah aktivis pendukung kemerdekaan, termasuk Soekarno. Saat itulah Soekarno berkenalan dengan Fatmawati, yang kemudian menjadi istrinya. Setelah kemerdekaan Indonesia, Bengkulu menjadi keresidenan dalam Provinsi Sumatera Selatan. Namun, sejak 18 November 1968, statusnya ditingkatkan menjadi Provinsi ke-26, termuda setelah Timur-Timur. Wilayah Provinsi Bengkulu yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 9 tahun 1967 meliputi 4 daerah tingkat 2, yaitu Kota Madia Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Kabupaten Rejang Lembong. Sebelah utara Bengkulu berbatasan dengan Sumatera Barat, sebelah selatan berbatasan dengan Lampung, sebelah barat berbatasan dengan Samudera India, dan sebelah timur berbatasan dengan Jambi dan Sumatera Selatan. Kalau kita bicara tentang seni dan budaya, Bengkulu memiliki kesenian batik besurek, yaitu kain batik yang dihiasi huruf Arab gundul, dan diakui oleh pemerintah Indonesia sebagai salah satu warisan budaya RI, dan turut memperkaya khasanah budaya di Indonesia. Kebudayaan Bengkulu memiliki beberapa ciri yang berbeda karena dipengaruhi beberapa suku, yaitu kebudayaan Bengkulu Selatan Suku Srawai, kebudayaan Rejang, dan kebudayaan Pesisir. Kemudian ada juga budaya Tabot, yang merupakan satu kultur unik yang memadukan tradisi lokal dengan Islam Syariah. Bengkulu juga memiliki sejumlah destinasi wisata alam dan budaya yang sangat menarik untuk dikunjungi, yaitu yang pertama Pantai Panjang, Pantai Pasir Putih, Pantai Tapak Padri, dan Pantai Zakat. Kemudian Pulau Tikus, lalu Danau Dendam Tak Sudah yang terletak di Kota Bengkulu. Kemudian ada juga Pantai Linau, Pantai Waihawang, dan Pantai Laguna yang berlokasi di Kabupaten Kaur, lalu Arung Jeram Sungai Ketahun di Kabupaten Lebong, dan ada juga Taman Hutan Hujan Tropis di Kepahiang. Lalu Pusat Pelatihan Gajah Sebelat di Bengkulu Utara, Danau Mas Harun Bastari dan Suban Air Panas, dan juga Pendakian Bukit Kaba di Rejang Lebong. Dan Pantai Sungai Suci di Bengkulu Tengah. Nah, kalau wisata budaya dan peninggalan sejarah yang ikonik di Bengkulu adalah Benteng Marboro, Rumah Pengasingan Bung Karno, Rumah Fatmawati, Par and Hamilton Monument, Museum Provinsi Bengkulu, dan Makam Sentot Alibasya. Selain wisata alam dan budaya, berbagai kekayaan hutan juga dapat ditemukan di Bengkulu, seperti Bunga Rafflesia Arnoldi, Anggrek Air Vanda Hukeriana, Kayu Medang, Meranti, Ratan, dan Damar. Tagarian, sedemikian ulasan pilihan redaktur Tagar hari ini tentang sejarah Provinsi Bengkulu. Subscribe YouTube channel TagarTV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia, TagarTV.